Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat sore semoga kalian diberi risiko yang banyak umur yang panjang kali ini saya mau memberi tip cara merawat burung mantenan dengan baik yang baru saya dapat jadi yang belum subscribe ayo subscribe ya klik komen dan share ya agar cara-cara ini bisa berkembang burung mantenan adalah burung yang sangat menarik ya dengan sesuai warnanya burung mantenan gunung dengan ciri khas memiliki postur lebih besar dengan panjang sampai 20 cm teman-teman untuk warnanya sendiri tidak jauh dengan mantenan kecil ya memiliki warna hitam dan orang orang ya namun memiliki badannya lebih besar dari mantenan kecil teman-teman ini saya mendapatkan harga 35 ya ini masih trotol teman-teman jadi burungnya sangat menarik juga unik-unik ya burung mantenan juga bisa makan buah-buahan ya di habitatnya sesuai dengan namanya burung mantenan itu sangat bagus teman-teman burung mantenan gunung biasanya ditemukan di daerah pegunungan yang tersebar di daerah Sumatera asli ya Sumatera asli jadi ini merupakan salah satu bagian dari mestarikan kekayaan alam dengan cara mengembang biakan untuk memelihara burung mantenan gunung ini teman-teman kalau burung mantenan kecil itu biasanya hidup di pegunungan dan dataran rendah ya hidup di sekitar pedesaan penyebaran burung ini ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan Bali ya hingga India dan Asia Tenggara teman-teman burung mantenan sesuai dengan nama bentuknya bentuk tubuhnya jenis mantenan memiliki panjang hanya 15 cm mantenan kecil ya memiliki dua warna ya sama ya oranye dan hitam yang mencorok dengan memiliki mata yang hitam teman-teman burung mantenan dan juga ada banyak jenisnya teman-teman burung mantenan daku kelabu juga ada ya ini saya unboxing dan saya review ya sangat menarik burungnya sangat jinak ya dan masih trotol semoga bisa gacor teman-teman kalau mau membeli ya di cek dulu kesehatannya ya kupunya kalau masalah bulu itu bisa tumbuh teman-teman jadi sebelum membeli itu sangat sangat baik untuk dilihat ya agar tidak kecewa teman-teman dan yang belum subscribe ayo subscribe ya klik komen dan share ya agar channel saya ini bisa berkembang dengan baik teman-teman burung mantenan adalah jenis burung pemakan serangga juga teman-teman jadi perawatannya nanti saya akan buatkan cara membedakan cara merawat agar burung mantenan cepat makan fur ya dan cara membedakan mantenan kecil dan mantenan besar teman-teman ini adalah mantenan gunung ya warnanya sangat bagus dan lebih merahnya lebih menyala ya dan lebih besar dari mantenan kecil teman-teman harganya 35 ya ini saya sangat sangat murah sekali mendebatkannya teman-teman teman-teman jadi semoga burungnya bisa sehat dan hidup ya karena sudah lahat makannya teman-teman makannya ya jadi sangat simpel sekali ya burung mantenan itu ini juga banyak jenisnya teman-teman sebelum membeli harus di cek dulu ya kesetanya juga ya ini semoga kedepannya burung saya ini bisa menjadi jinnah ya dan menjadi panutan dari jenis burung lainnya ya semoga menabatkan ini saya memilih yang trotol ya karena kalau yang sudah tua itu mungkin sulit untuk dibelihara ya dan sulit untuk beradaptasi teman-teman dan sulit untuk membuat cara mengisinya itu cara memastari memastari ya jadi sangat sulit kalau burung seperti ini akan akan tidak sulit teman-teman semoga teman-teman bisa terhibur ya dengan konten-konten saya yang selalu saya sajikan tuh teman-teman dan sangat rekomen sekali ya burung mantenan itu enggak tahu di tempat kalian itu berapa teman-teman ini namanya mantenan gulung ya dan jangan lupa subscribe, komen, dan share ya agar channel saya ini bisa berkembang dengan baik teman-teman dan sangat bagus sekali warnanya mendominasi warna oranye dan hitam ya ini kalau jantan itu ya itu ya kepalanya hitamnya merata seperti burung pentet ya lebih banyak hitamnya kalau yang pentina itu sedikit ya hitamnya ini beserta perawatannya saya kasih ulat ulat hongkong dulu ya ulat kandang ya enggak apa-apa ya kalau bisa dikasih jangkrik atau buah ya seperti buah yang lunak ya buah papaya atau buah pisau ya ini saya lihat di google itu sama saja ya saya lihatnya itu teman-teman jadi ini semoga kedepannya burungnya bisa cepat makan fur ya walaupun sudah makan fur nanti saya akan buatkan videonya ya dan masih saya kasih ulat hongkong itu ulat kandang teman-teman biar menjadi menu buat extra foodingnya ya teman-teman semoga teman-teman bisa terhibur ya dan saling membantu bila ada kesalahannya mohon dimaafkan ya yang baru bergabung silahkan bergabung klik komen dan share ya semoga konten dan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman ya ini saya koda-koda ya tetap jinak jadi burungnya itu mungkin jinak ya ini sudah rawatan 2 hari ya saya dapat jadi sangat recommended bagi teman-teman ya walaupun burung ekonya masih belum tumbuh jadi burung ini belum bisa terbang tinggi teman-teman mungkin dia itu kena pikat ya dibalik warna yang cantik nih teman-teman semoga recommended bagi pemula ya sekian sekian terima kasih terima kasih terima kasih